Seiring perkembangan teknologi, lampu utama mobil pun mulai bergeser. Dari bohlam ke LED, mobil baru pun banyak mengadaptasi teknologi ini. Pemilik mobil lama yang masih menggunakan bohlam standar, ternyata dapat mengganti dan mengaplikasikan teknologi tersebut di mobilnya. Ya, LED sudah mulai dikembangkan pada tahun 2004. Teknologi LED ini kini mulai digunakan di hampir mayoritas mobil-mobil terkini. Jenis lampu ini diklaim lebih efisien dari segi kebutuhan listrik, serta memiliki usia pakai yang lebih panjang, hingga dengan respon lebih cepat dan warna sinar lebih baik. Di kesempatan kali ini, kami telah merangkum 5 merek lampu LED yang recommended untuk mobil agan. Namun, seperti biasa, sebelum dilanjut, klik dulu tombol subscribe dan like video ini jika kalian menyukai video ini. Philips Extreme Ultinon LED HL Merak terkenal yang memiliki lampu LED mobil terbaik di kelasnya, sesuai dengan kantong kelas menengah ke atas dan memberikan sensasi berkendara berbeda. Pasalnya, pencahayaan dari lampu LED 2 kali lipat lebih tajam, terang, dan lebih bagus. Ini cocok untuk semua jenis mobil, mulai dari mobil pribadi seperti XCT car hingga SUV. Hingga kini, masih jadi rekomendasi lampu LED mobil bagus dengan daya kecil, yang menghasilkan cahaya yang lebih terang dan intens. Ini cocok untuk berkendara di malam hari. Kelebihan Philips Extreme Ultinon LED HL ini cocok untuk semua jenis mobil dengan daya kecil, hanya 23 Watt. Mampu menghasilkan cahaya 200% lebih terang. Di lampu ini, sudah menerapkan sistem otomotif canggih. Mendukung untuk mobil keluaran lama, saking super terangnya berkendara di malam hari seperti di siang hari. Sorot lampu lebih fokus, tajam, dan terang. Dan untuk kekurangan, pada lampu ini diharganya yang sangat mahal, yaitu dari Rp 1.100.000 sampai dengan Rp 2.499.000. Philips LED Turbo H7 Pilihan kedua produk Philips dengan harga terjangkau. Pasalnya, hanya dalam kisaran ratusan ribu saja. Meskipun harganya lebih murah, namun tetap memiliki spesifikasi cukup bagus. Itulah kenapa jadi pilihan kedua dengan harga yang lebih ekonomis dan patut dicoba. Pencahayaan putih, detail, dan tajam. Hampir serupa dengan H4. Namun, power yang lebih besar. Masing-masing bohlam membutuhkan 40W. Mudah didapatkan dengan harga yang cukup bersahabat. Meskipun tidak terlalu awet daripada H4, penggunaan maksimal 3000 jam. Namun, LED ini menghasilkan cahaya 2x lebih terang, tajam, dan fokus. Dengan warna cahaya lebih putih, detail, dan tajam. Sesuai arah yang diinginkan. Cocok untuk berkendara di malam hari. Kekurangan Philips LED Turbo H7 ini sangat rentan dengan air dan goncangan besar. Fortuna LED H4 ETI Lampu depan yang cocok untuk mobil pabrikan Jepang dan Eropa. Menghasilkan cahaya lebih terang, tidak panas, daya kecil, sehingga tidak merusak aki. Waktu pemakaian hingga 30.000 jam. Dengan cahaya stabil, tidak menyelaukan mata atau pengendara lain. Lensa reflektor tidak akan mengurangi fokus kendaraan di depannya. Dapat menghasilkan cahaya super terang. Instalasi mudah dan bisa dilakukan sendiri dengan buku paduan. Bobot maksimal hanya 500 gram. Cocok untuk semua jenis mobil dengan garansi lampu LED hingga 1 tahun. Lampu ini juga anti air dengan lapisan IP65. Serta sudah terdapat pendingin lampu dengan mikro kipas. Namun lampu ini agak sulit didapatkan. Hanya kota-kota tertentu yang menyediakan lampu merek ini. Tapi agak jangan khawatir, untuk link pembelian online kami cantumkan di deskripsi. Auto Vision LED LX8 Rekomendasi lampu LED Avanza bahkan untuk semua mobil terbaru. Dilengkapi dengan teknologi terbaru, bukan sekedar headlamp namun sekaligus foglamp. Daya voltase rendah hanya 12-24V saja nih. Sedangkan, daya yang dibutuhkan hanya 25W. Lampu ini cocok untuk mobil dengan ukuran aki kecil. Menghasilkan cahaya paling terang dengan watt terendah. Rekomendasi untuk lampu depan sekaligus foglamp semua jenis mobil. Terlebih, keluaran terbaru yang menghasilkan cahaya putih lebih tajam, fokus dan terang. Lampu ini terlihat 4 kali lipat lebih terang. Menghasilkan cahaya hingga 4000 lumen dan 360 derajat beam angel. Bukan hanya itu, lampu ini lebih cepat menyala 1 detik. Material yang digunakan sekat aluminium. Dapat membuang panas dan tidak mudah rusak. AutoVision LED LX8 berani memberikan garansi produk hingga 12 bulan setelah penggunaan Nigan. Hypersonic LED H11 Lampu LED termurah dengan spesifikasi terbaik di kelasnya. Harganya masih di kisaran di bawah 300 ribuan. Menghasilkan cahaya 200% lebih besar dari daya kecil yang hanya 55 watt. Cocok untuk semua jenis mobil, lampu LED tidak mudah panas sehingga lebih awet dalam hal pemakaian. Apakah lampu LED boros aki? Tentu tidak. Hanya membutuhkan konsumsi daya voltase 12 volt. Ini jauh lebih rendah dari lampu halogen dan tidak mudah panas. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan aki jangka panjang. Cocok untuk headlamp sekaligus foglamp. Bobot ringan hanya 150 gram dengan temperatur warna terbaik hingga 4800 Kelvin. Cocok untuk headlamp dan foglamp nih. Namun kekurangan hypersonic LED H11 ini rentan dengan air dan mudah terjadi core slating. Semua merek dan harga lampu LED mobil terbaik menawarkan teknologi terbaru. Hanya membutuhkan daya voltase dan watt rendah. Sehingga tidak akan merusak aki jangka panjang. Tahan air dan menghasilkan cahaya 200% lebih besar dari daya yang dikeluarkan. Itulah rekomendasi lampu LED untuk mobil kesayangan Agan. Semoga video ini bermanfaat.